Al-Quran Kita pelajar langsung bersama guru kita yang sudah kita kenal selama ini dalam mengisi tafsir-tafsir ayat-ayat Al-Quran ini yaitu Ustaz Hashimah Syariah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah dan juga bagaimana sebaliknya? Alhamdulillah pun juga Ustaz Kita masih berikan kekuatan oleh Allah SWT dalam segala kenikmatan, segala fasilitas yang Allah berikan Amin, amin ya Rabbul Alhamdulillah Baik sahabat percikan iman dimanapun Anda berada Insya Allah pada episode kali ini kita akan membahas surat Al-Baqoro ayat 48 Sebelumnya kita sudah membahas surat Al-Baqoro tuntas dari ayat 47 Nah sekarang kita akan memulai surat Al-Baqoro ini dari ayat 48 Silahkan Ustaz Baik sahabat percikan iman kita jumpa lagi di dalam episode berikutnya Yang akan kita membahas melanjutkan kajian-kajian tafsir Al-Quran Yang sekarang kita masuk ke dalam surat Al-Baqoro ayat 48 Surat Al-Baqoro ayat 48 ini merupakan lanjutan dari ayat yang 47 Yang 47 tadi diingatkan Bani Israel itu diingatkan bahwa Allah sudah memberikan keutamaan kepada mereka Dari segenap alam Memang jelas kita tahu kita sadar bahwa mereka bukan hanya saja dari sebelum pada Sebelum atau pada masanya Bukan hanya saja pada masanya ketika Bani Israel pada Bani Yaakub dan seterusnya Bahkan setelah Nabi Muhammad kecupun Di sebelum mana ada orang Bani Israel atau orang Yahudi Tentu mereka memang sudah mendapatkan kelebihan dari Allah SWT Nah karena itu dalam ayat ini Allah mengatakan Tidaklah kamu sekalian takut kepada suatu saat Yang pada saat itu tidak akan ada saling tolong menolong Tidak akan ada saling bantu membantu Dan tidak akan ada tebusan-tebusan yang akan bisa diterima oleh Allah SWT Dalam arti tebusan dari siksaan rupanya Dalam ayat ini A'udzubillahiminasyaitonirajim Wattaku yauman la tazzi nafsun annafsin syai'a Wala yuqbalu minha syafa'atun Wala yuqhudu minha adlun Wala hum yungsurun Kapabila dibalih dalam bahasa kita Wattaku dan takutlah kamu sekalian Kamu harus merasa takut Yauman pada suatu hari La tazzi nafsun annafsin Yang seseorang tidak akan bisa menolong, membalas, atau membantu kepada Yang lainnya seorang pun syai'an sedikit pun tidak akan bisa Yang artinya pada saat itu memang masing-masing Tidak akan bisa saling menolong Tidak ada geng-geng yang bisa berkumpul untuk saling menolong Wala yuqbalu dan tidak akan bisa diterima minha dari seorang jiwa Dari seorang diri syafa'atun syafa'at Ya syafa'at minta syafa'at dari yang lain atau syafa'at pertolongan dan sebagainya Wala yuqhudu dan juga tidak akan bisa diterima, tidak akan bisa diambil minha dari seorang jiwa Adlun, tebusan Tebusan, mentebus dari suatu perbuatan atau menebus dari dosa dan sebagainya Tidak akan ada Wala hum yuqhudu dan mereka tidak akan ditolong Nah dalam ayat ini juga mengingatkan kepada Benisroil Yang mereka Yang melakukan berbagai macam perbuatan-perbuatan kemahsiatkan-kemahsiatan Yang mungkin pemikiran mereka Ah tenang saja Ada nenek moyang kami dari Yaakub Ada nenek moyang kami dari Nabi Ibrahim Dari Ishak dan sebagainya Nah itulah barangkali mereka yakin akan bisa membantu kepada mereka Bahkan di dalam ayat lain Tidak akan kena Tidak akan menimpa Kepadaku api neraka Kecuali hanya beberapa hari saja Itu kata Benisroil yang mengatakan Nah karena itu disini Diingatkan oleh Allah Wataku yauman la tazinab sun'an nafsin syai'ah Kamu harus takut pada suatu hari yang satu sama lain seorang dengan yang lainnya Tidak akan ada yang akan bisa saling menolong Bahkan sudah ada dalam siksaan Di dalam arti ini kan tidak bisa menolong dari siksaannya Bahkan ketika terjadinya saja Kehancuran dunia ini Yang dari dulu pernah saya katakan Ketika datang suara yang mengemengkik Yang sangat keras Seseorang pada saat itu berlari Dari saudaranya Sudah tidak akan ingat saudara Sudah tidak akan ingat orang tua Kalaupun ingat mereka tidak mau bertemu Tidak mau bertemunya Satu mungkin kalau anak berlari saudara Khawatir mereka akan diminta pertolongan Atau juga khawatir Kalau mereka itu dituntut oleh yang lainnya Nah itu masih banyak Wa umihi dari ibunya Yang selama ini ibunya sangat sayang Kemudian mereka tetap pada saat itu Terjadinya kehancuran Tidak akan Wa umihi wa abihi dari bapak Wa sohibatihi dan dari pasangannya Nah karena itu disini Allah mengatakan Artinya Dan takutlah kamu sekalian pada hari kiamah Yang satu sama lain Tidak akan bisa memberikan bantuan Tidak akan bisa menolong Pada yang lainnya Satu sama lain Masing-masing Tidak akan ada Satu yang bisa menolong Kakak, adik dan sebagainya Artinya juga Fa innahu sesungguhnya dia La yan fa'uhum Tidak akan ada manfaatnya Bagi mereka Korobatu koribin Dekatnya orang-orang yang dekat Kalau di dunia bisa jadi Karena punya orang dekat Orang dalam dan sebagainya Bisa mudah saja Karena orang dekat Orang yang menangani hukuman Bisa bebas dari hukuman Umpumnya punya pejabat-pejabat Yang mempunyai Apa Yang Orang-orang yang punya Kedekatan pejabat Itu bisa saja diselamatkan Dari hukuman Dengan hukuman Karena memang hukuman disini Tidak pernah Tidak akan seadil hukuman Yang ada pada hari kiamat Nah jadi Orang-orang yang dekat Bahkan Tidak akan bisa menolong Seperti Rasulullah Kepada anaknya saja Kepada Fatimah I'mali ya Fatimah Bekerjalah kamu Beramallah Kamu Wahai Fatimah Karena aku Seorang ayah Tidak akan pernah bisa Menolong Tidak akan pernah bisa Berargumentasi Di hadapan Allah Karena itu Maka Masing-masing Kita harus melakukan pekerjaan Tidak akan ada juga Tidak akan ada orang yang Merima Safaat Dan juga Tidak akan ada Allah tidak akan Merima tebusan Dari siksa Atau Walau 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 Bimil Bahkan Bahkan kata Rasulullah Wali Wasallam Pernah Dalam hadis Allah berfirman Bertanya Katanya dalam hadis Kudisi Kalau lah Kamu Punya Sepenuh Sepenuh Bumi Apakah kamu Mau menebusnya Dari siksaan itu Mereka Manusia itu Saya mau menebusnya Kata Allah Bohong Padahal Siksaan ini Sudah bisa Ditebus Di dunia Bisa dihindari Di dunia Tidak harus Sepenuh Walaupun Hanya sedikit Kamu diminta Sedikit Untuk mengorbankan Untuk mengeluarkan Zakat Tapi kamu menolak Apalagi Sekarang Walaupun Kalau punya sepenuh Bumi Pasti kamu itu Sudah bohong Nah jadinya Jadi Walaupun Mas sepenuh Bumi Tidak akan Bisa menerbus Dari siksaan Kemudian Wala Ahad Dan tidak ada Seorang pun Di antara mereka Yang akan Bisa menolong mereka Ada Bahkan Di dalam Al-Quran Dalam Al-Quran Allah berfirman Penghuni-penghuni Neraka itu Berteriak Memanggil Kepada penghuni Surga Tolong Berikan Kepada Kami Sederha Dari Air Saja Atau Dari Apa Yang telah Harus Dijikikan Kepada Kamu Maka penghuni Surga Mengatakan Menjawab Sesungguhnya Allah Mengharamkan Dua masalah Ini Air Dan Rizki Kepada Orang-orang Kafir Bayangkan Kalau memang Yang Yang berteriak Itu Bapaknya Kepada Anaknya Yang selamat Ditakdirkan Bapaknya Yang terjumus Kedalam Neraka Kemudian Anaknya Yang ada Dalam Surga Tidak Akan Adalah Sekayang Pasti Teriakan Nah Tolong Bapak Ini Minta Air Atau Minta Rizki Tetap Jawabannya Sama Kalau Ditakdirkan Suaminya Yang Kemudian Menjadi Orang Yang Kebetulan Tidak Mendapatkan Kebahagiaan Kemalakan Keberuntungan Masuk Neraka Istrinya Dan Kesurga Dia Berteriwa Kepada Istrinya Itu Apa Kamu Tidak Ingat Ini Adalah Suamimu Tolong Beri Air Dan Beri Rizki Tetap Jawabannya Akan Seperti Itu Nah Itu Dalam Arti Wala Ahada Yansuruhum Yunqiduhum Yang Akan Bisa Menyelamatkan Mereka Min Azabilah Dari Siksaan Allah Jadi Jelas Dikatakan Oleh Allah Masing-masing Itu Sibuk Dengan Urusannya Sendiri Sendiri Seperti Dalam Al-Quran Allah Berfirman Seseorang Yang Berdosa Tidak Akan Bisa Menanggung Dosa Yang Lainnya Seseorang Yang Berdosa Lalu Bagaimana Yang Tidak Berdosa Apakah Bisa Menanggung Borok-borok Yang Tidak Berdosa Yang Berdosa Juga Tidak Bisa Dan Tidak Ada Orang Yang Tidak Pernah Berdosa Waqola Dan Allah Juga Berfirman Walikul Limri'in Dan Masing-masing Orang Minhum Diantara Mereka Yauma Idin Pada Hari Itu Syaknu Yugni Mempunyai Urusan Yang Menyibukan Kepada Mereka Sendiri Ya Sepert Dibayangkan Betapa Paniknya Manusia Di saat Dikumpulkan Saja Untuk Menghadapi Hisab Kemudian Mijan Mereka Masing-masing Sendiri Kemudian Kalau Mau Tanya Saja Mereka Tidak Akan Menjawab Dan Kalau Mau Kedan Juga Barangkali Kalaupun Ada Yang Bertanya Tidak Menjawab Dan Mungkin Mereka Juga Tidak Akan Ada Yang Bertanya Dan Mereka Juga Akan Mengurus Sendiri Nah Karena Itu Dalam Ayat Ini Diingatkan Kepada Bani Israel Dan Pada Khusususnya Dan Umat Islam Atau Manusia Sebetal Umumnya Pada Suatu Hari La Tadzi Nafsun An Nafsin Syai'ah Yang Tidak Akan Satu Jiwa Tidak Akan Bisa Memberi Menolong Kepada Diwa Yang Lainnya Walayuk Balu Dan Tidak Akan Diterima Minha Dari Seorang Jiwa Syafa'at Syafa'at Walayuk Khodu Dan Tidak Akan Diterima Tidak Akan Bisa Diambil Juga Minha Dari Seorang Jiwa Adlun Tebusan Walahum Yungsorun Dan Mereka Tidak Akan Ditolong Itu Berkini Dalam Ayat Empat Sedikit Penjelasan Dalam Hadis Ayat 48 Surat Al-Baqarah Baik Jadi Ini Sedang Menceritakan Tentang Kondisi Nanti Di Hari Di Sana Nanti Kita Saling Sibuk Mengurusi Diri Kita Dan Kalaupun Ada Anggota Keluarga Yang Beda Nasib Nya Juga Nggak Akan Ditolong Semoga Kita Tidak Ada Yang Berbeda Nasib Kita Semuanya Masuk Surga Allah Sehingga Kita Bisa Kembali Lagi Berkumpul Nanti Di Surganya Nanti Semoga Kita Berkumpul Kembali Amin Baik Sahabar Percikan Iman Kita Lanjutkan Setelah Jidah Pariwara Berikut Ini Tetaplah Bersama Kami Di Tafsir Al-Quran Setiap Keluarga Mengharapkan Lahirnya Generasi Generasi Unggul Taman Pendidikan Firdaus Percikan Iman Hadir Sebagai Sebuah Solusi Cetak Generasi Kur'an Cerdas Cinta Lingkungan Dan Berwawasan Budaya Menjadi Fisi Kami Pelayanan Pendidikan Mulai Dari Playgroup TK Dan SD Memadukan Kurikulum Nasional Dan Kurikulum Khas Firdaus Pendekatan Pembelajaran Yang Terintegrasi Dan Bermak Dikemas Secara Menyenangkan Oleh Guru-guru Yang Berdedikasi Dan Profesional Mari Menjadi Bagian Dari Keluarga Taman Pendidikan Firdaus Percikan Iman Sahabat 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 Bayangkan Bagaimana Apabila Sahabat Bisa Mewakafkan Al-Quran Masya Allah, ribuan kebaikan insya Allah telah menanti anda Karena setiap huruf yang mereka nanti akan bacakan Itu akan menjadikan pahala buat kita semuanya Maka dari itu sahabat percikan iman Mari yuk kita berwakaf untuk wakaf Al-Quran di percikan iman Di nomor kali kami 777-177-178 Terima kasih Baik terima kasih sahabat percikan iman Masih bersama kami di tafsir Al-Quran Kita akan lanjutkan pembahasan surat Al-Baqarah ayat 49 Silahkan Ustaz Baik sahabat percikan iman Kita lanjutkan kepada ayat 49 Ayat 49 ini barangkali sangat berbeda dengan ayat yang sebelumnya Atau 48 Kalau ayat 48 tadi menyatakan Sesuatu yang akan terjadi pada hari nanti Maka tidak akan ada seorang pun yang bisa menolong Kalaupun mau menolong jangan nanti Sekarang masih di dunia Tolonglah mereka Tolonglah ketika ada orang sahabat kita yang melakukan kejahatan Melakukan kemahasihatan Tolong luruskan Kalau orang yang tidak mau melakukan kewajiban Tolong luruskan Nah itu kejadian-kejadian nanti di hari kiamah Pada hari sudah kehancuran tidak akan ada Kecuali masih di dunia Kalau ada orang tua Yang menolong orang tua Jangan nanti sekarang di dunia Nah juga kepada anaknya Nah dalam ayat itu Dalam padapan itu adalah Sesuatu yang akan Yang pasti terjadi Nanti Dan kita Tentunya Kita harus diharuskan untuk mengimani kepada ayat ini Nah ayat 49 ini Allah menjelaskan sesuatu yang sudah terjadi Sesuatu yang sudah terjadi Yang menimpa kepada orang-orang Israel Bani Israel Ya dalam ayat ini Ketika Allah menyelamatkan Salah seorang atau orang-orang Dari ancaman Dari ancaman pembunuhan Atau juga Kekejaman Fir'aun Yang dinyatakan Allah berfirman A'udzubillahiminasyaitanirajim Wa idh najjainakum min ali fir'auna Yasumunakum su'al azabi Yudabbihuna abna'akum Wayastahyuna nisa'akum Wafidhalikum bala'um mir rabbikum adhim Ya Wa idh dan ingatlah ketika Najjainakum Kami menyelamatkan kamu Sebahagian Kaum bani Israel menyelamatkan kamu Min ali fir'auna Dari kelompok fir'aun Dan umatnya Yasumunakum Yang menyiksa kepada kamu sekalian Su'al azabi Dengan sejelek-jeleknya siksaan Kamu diselamatkan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bani Israel Karena itu salah satu kenikmatan ini Kenikmatan Ingatlah kepada kenikmatan kami Yang sudah memberikan kepada kamu Salah satunya adalah Diselamatkan dari ansaman fir'aun Yang saking paling kejiknya Paling kejiknya siksaan Su'al adabi Siksaan yang paling jelek Kenapa dikatakan Yudabbihuna Kelompok fir'aun atau fir'aun Menyembelih Bukan membunuh Menyembelih abna'akum Anak-anak laki-laki kamu Artinya Orang Israel Bani Israel Yang disembelih Anak-anak laki-lakinya Wayastah yuna Dan membiarkan hidup Nisa akum Anak-anak perempuan Kamu sekalian Untuk dijadikan Diperalat Diperbudak Dan sebagainya Wafidhalikum Dan dalam semua Kisah itu Semua kejadian itu Balaun Adalah merupakan Ujian Mirrobikum Dari Tuhan Kamu sekalian Nah ini adalah Merupakan kisah Sebelum Nabi Musa Atau sebelum Musa dilahirkan Pada saat itu Fir'aun itu Bermimpi Bermimpi Bahwa Ada Api yang datang Api yang keluar Dari Israel Dari Bani Israel Dari suku Bani Israel Yang meluncur Ke atas Dan api itu Masuk Kepada Rumah-rumah Orang Kibti Orang Kibti itu Suku Orang Suku Mesir asli Tetapi Rumah-rumah Orang Bani Israel Tidak ada Satupun Yang dimasuki Nah Sementara Pada zaman itu Adalah Takwil-takwil Mimpi itu Sangat Diakini Sangat Dipercayai Dengan disamping Juga Ilmu-ilmu sihir Kemudian mereka Mengundang Atau Fir'aun itu Mengundang Semua orang-orang Tukang ramal Dukun Dan semuanya Diceritakan Ada apa Mimpi Maksud dari mimpi ini Ada apa Takwil mimpi Mereka semua Menantakwilkan Dan memang benar Itu takwilnya Ini Menjadi Isarat Menjadi Tanda Akan Datang Dan akan dilahirkan Dari Seorang Seorang Laki-laki Dari Suku Bani Israel Yang suatu Saat nanti Justru Akan Merhancurkan Kerajaan Tuhan Kerajaan Fir'aun Karena itu Fir'aun Yakin Apa yang harus Dilakukan Kemudian Haman Perdana Menterinya Begini saja Data Semua Wanita Yang hamil Orang Bani Israel Karena pada Tahun Semua yang Sekiranya akan Lahir Tahun ini Laki-laki Di data Semuanya Siapa 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 Berapa bulan Nanti Kalau sudah Saatnya Dia melahirkan Datangi Betul Laki-laki Atau perempuan Kalau perempuan Biarkan Urus Oleh mereka Kalau laki-laki Sembelih Pada saat itu Juga Nah itu Yang dimaksud Ya kemudian Tugas mereka Barangkali Jadi RW RT Mendata Sensus Tapi justru Justru Yang menjadi Rencana mereka Mereka Membuat rencana Tapi Allah Lebih makam Lebih padat Lebih paten Rencananya Justru Yang akan Menyerobohkan Kerajaan Firnaun itu Tidak terdata Tidak ke sensus Nah Yaitu Musa Musa Dari Hana Tidak Terdata Sesus Kemudian Ada ilham Kepada ibunya Hanyutkan saja Hanyutkan saja Anakmu itu Kedampeti Ke sungai Nil Nanti Aku akan Pertemukan Dagi Dengan kamu Ya Dengan ilham Yang diberikan Kepada ibu Musa Kemudian Ibu Musa Menghanyutkan Petinya Musa itu Nabi Musa Atau Istana Istana Firaun Ketika Istinya Firaun Asia Keluar Dia melihat Pati itu Tolong itu Ambil Tolong itu Ambil Diambil Kemudian Diambil oleh Judannya Dan ternyata Aduh Seorang Anak Laki-laki Padahal Pada saat itu Sedang Ada Instruksi Ada Peraturan Semua Anak Laki-laki Dari turunan Bani Israel Sembeli Nah Kemudian Oleh Asia Maka Asia Betapa besar Jasanya Asia Bawa Kemudian Firaun Mau menyebelih Ini orang Menyelak Bani Israel Oh Jangan Sembeli Asia Jangan Siapa tahu Ini akan Bermanfaat Bagi kita Akan Bermanfaat Bagi kita Akan Memberikan Keuntungan Bagi kita Itu Kata Asia Karena Barangkali Firaun Dia juga Sayang Kepada Asia Istrinya Ya Boleh Ajalah Ternyata Diurus Semua Wanita Wanita Yang pernah Yang melahirkan Dan yang mempunyai Air susu Diundang Kesana Diundang Kerajaan Tolong Berikan air susu Kepada Anak ini Tapi Ternyata Musa tidak mau Kepada Ini Ibu yang ini Gak mau Kepada yang Anak yang sudah Dibunuh Gak mau Kepada anak Yang perempuan Kemudian susu juga Gak mau Kemudian Bibinya itu Yang ngasih tau Kepada Oh iya Saya juga Punya Sudara-sudara Yang sudah Melahirkan Barangkali Dia mau Nyusu Oh iya Boleh Panggil Dimana orangnya Panggil Dan ibunya itu Ternyata Begitu Dia berikan Kepada ibunya Dia langsung Minum Mau Netek Kepada ibunya Oh Kalau gitu Akhirnya Udah aja Kamu tinggal disini Di kerajaan Katanya Asia Dan kata Pirahun Nanti urus Ini anak Kata ibunya Oh saya kan Punya keluarga Bagaimana Kalau anak ini Saya susui ke rumah Kalau ada Kalau ada kebutuhan Apa-apa Saya bawa kesini Akhirnya Dibawa pulang Iya kalau gitu Nanti Sekali-kali Kesini Mereka Kesitu Kemudian Ya udah Pertemukan dengan Asia Dengan ya Sebagai ibu angkatnya Barangkali Pirahun Sebagai ibu angkatnya Mudah-mudahan Bawa pulang lagi Nah itulah janji Allah Kami akan Pertemukan lagi Nah Ternyata Rencana mereka Juga Sudah matang Barangkali Rencana mereka Sudah berapa Orang Seberapa Anak Yang dibunuh Anak laki-laki Tapi justru Wa'idna jainakum Banyak yang diselamatkan Juga Salah satunya adalah Musa Kedika kecil Nah Kemudian Hidup Musa justru Di kerajaan Dan ternyata Yang akan Merobohkan mereka Itu adalah Justru Yang diurus Oleh mereka Itulah rencana Allah Rencana Allah Yang sangat matang Tidak akan Bisa Merencanakan Memang Mengalahkan Rencana Allah Wa makaru Wa makarallah Innallaha Khawirul makirin Mereka Memberikan Membuat rencana Dan juga Allah juga Membuat rencana Mereka membuat makar Kemudian Allah Membuat rencana Dan Allah adalah Sebaik-baiknya Rencana Atau makar Nah Kemudian Sudah Dewasa Sudah anak kecil Juga sempat Piraun itu Mau membunuhnya Juga Ketika Anak kecil Karena Ketika Dalam Satu kisah Ketika Sedang Di pangku-pangku Ternyata Tangan Musa itu Nampak Piraun Sampai Piraun itu Pingsan Itu Kayak pada Bayi Kemudian Ketika sadar Udah aja Barangkali ini Anak ini Ada Orang sudah Dewasa Sekarang dicoba saja Sudah Dia punya akal Kayaknya Kalau memang Bisa diberi Dua pilihan Satu Taruh Pisang Disini Taruh Bara api Kalau Anak ini Mengambil Pisang Saya akan Bunuh Anak ini Nah Itu dalam Penceritanya Kemudian Kalau dia Mengambil Bara api Berarti Ini betul-betul Anak Nah Kemudian Disoba Ditonton Oleh orang Banyak Dan Ternyata Ya memang Allah Menyelamatkan Musa itu Masih kecil Mengambil Bara api Dan Memakannya Masukkannya Kedahulu Mulut Dan Dalam satu Riwayat Itulah Yang menjadi Penyebab Musa itu Kenapa Tidak Pasih Dalam berbicara Cader Dalam satu Maka ketika Sudah Dewasa Sudah Jadi Nabi Minta Tolong Aku Bertemani Oleh Nabi Harun Nabi Harun Nah Itulah Karena Memang Nabi Harun Itu Berbicara Pasih Tapi Tidak Tegas Kalau Nabi Musa Tegas Berbicara Tidak Pasih Nah Itulah Kisah Panjang Penyebabnya Kisah Kisah Bani Berikutnya Di saat Nabi Musa Sudah Dewasa Dan Banyak Pertolongan Pertolongan Minta Pertolongan 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 Musa Ya Musa Berdoa Kepada Tuhanmu Nanti Kalau Bencana Ini Ada Bini Hilang Kami Akan Beriman Sudah Ditolong Jadi Sudah Dewasa Piraun Itu Tidak Berani Membunuh Nabi Musa Karena Dibutuhkan Ketika Dia Nabi Musa Berdoa Dari Menghilangkan Bencana Selalu Dikabulkan Walaupun Ada dihadapannya Musa Itu Tidak Berani Membunuhnya Nah Karena Sangat Diperlukan Nah Ketika Terakhir Ya Kisahnya Dalam Sudah Bertanding Dengan Ahli-Ahli Sihir Akhirnya Ahli-Ahli Sihir Pun Melatiman Banyak Yang iman Kepada Musa Itulah Kisahnya Ada Dalam Surat Yang lain Dan Pada Saat Itu Orang Bani Israel Dibawa Kabur Dibawa Kabur Pulang Ayo Pergi Dari Mesir Kisah Mesir Itu Banyak Panjang Sekali Sebenarnya Sampai Kepada Nabi Yusuf Juga Nanti Sebelumnya Juga Nah Ketika Dibawa Kabur Mentok Ternyata Salah Jalan Karena Dataran Dulu Palestine Dengan Mesir Itu Satu Dataran Satu Daratan Tidak Terbisa Dengan Daut Sekarang Terusan Suez Itu Dibuat Untuk Lalu Lalang Perdagangan Layar Perdagangan Layaran Nah Disitu Ketika Nabi Musa Mentok Ke Laut Merah Sementara Fir'aun Menyerang Mengejar Di belakang Nah Disitulah Ketika Bani Israel Marah Marah Kamu Gimana Ini Salah Jalan Mati Kami Semuanya Ada Perintah Allah Pukulkan Tongkatmu Itu Pukulkan Dan Laut Merah Itu Perat Menjadi Jalan Nah Disitulah Nabi Musa Selamat Dengan Bani Israel Fir'aun Wagroqna Ala Fir'auna Kami Tenggelamkan Fir'aun Nah Itu Kisah Yang Nanti InsyaAllah Dalam Ayat 50 Apa Allah Mengatakan Kami Belah Pecahkan Belahkan Laut Menjadi Jalan Dan Kami Tenggelamkan Kamu Dan Kami Tenggelamkan Fir'aun Dan Kaumnya Itu Sebenarnya Ini Merupakan Kisah Nah Kalau Tadi Saya Katakan Wata Kuyauman Latajir Nafsun Anafsin Itu Adalah Kisah Atau Allah Menjelaskan Sesuatu Yang Akan Terjadi Pada Hari Kiamah Sedangkan Ayat 50 49 Inilah Allah Menjelaskan Suatu Kejadian Yang Pernah Terjadi Yang Menimpa Kepada Bani Israel Terima Terima kasih Ustaz Kita akan Lanjutkan Setelah Jodha Pariwara Berikut Ini Tetaplah Bersama Kami Di Tafsir Al-Quran Terima selamat menikmati selamat menikmati untuk ke arah risih seperti itu kami belum bisa jadi kami mohon rekan-rekan bisa membantu kami bisa melampaui ketidaknyamanan selama kami berada di rumah kami ingin nyaman seperti keluarga yang lain setelah tinggal di rumah baik terima kasih sahabat percikan iman masih bersama kami di tafsir Al-Quran di segmen sebelumnya kita telah membahas surat Al-Baqarah ayat 49 yang disinggung juga penjelasan tentang sejarahnya Nabi Musa ketika sedang dalam kondisi bayi hingga anak kecil umur berapa ya masih merangkak ya usia berapa masih merangkak lah ya di usia masih merangkak gitu sehingga dia waktu itu ketika diberi pilihan antara pisang dan bar api dia memilih bar api dan efeknya lidahnya jadi agak sedikit kalau istilah kita mah cadel gitu ya memang itu menurut penafsiran perkiraan orang oh masih perkiraan iya maksudnya itu kira-kira Nabi Musa tidak pasti dalam berbicara lantaran itu ya walaupun walau alam kan tidak semuanya orang yang sadar itu disebabkan dengan bar api oh iya benar-benar oh kamu mau kembara api itu tidak itu hanya tafsiran saja oh seperti itu jadi mengakibatkan Nabi Musa itu agak sulit ya untuk berbicara gitu ya tapi tegas tegas memang orangnya benar-benar tegas tapi memang dalam menyampaikan persoalan persoalan memang kurang pasti maka doa yang terkenal Robbi Serohli Sodri Robbi ya Tuhanku lapangkanlah daku wayasirli amri dan mudahkanlah segala persoalanku wahlul uqdatam milisani dan lepaskanlah ikatan dari lidahku ya kohu kau li dan jadi karena mereka paham terhadap kata-kataku nah itu jadi bahkan ada orang yang mengatakan kalau orang sebenarnya tidak juga sih orang yang mau berhutbah kemudian dia berdoa dengan itu wah orang itu tidak yakin tidak percaya diri ada orang yang mengatakan begitu tapi sebenarnya bukan tidak percaya diri itu juga merupakan doa dan mungkin saja doa itu juga bagi dia memang ada kaku berbicara di saat berhadapan dengan yang lain maksudnya apakah benar ketika doa itu ya roh bis roh dari wayasirli amri itu doa yang cocok juga untuk mohon maaf gitu ya ada orang yang terganggu gitu ya apa organ mulutnya untuk berbicara atau seperti apa jadi bukan hanya itu biasanya karena perbicaraan perbicaraan doa itu di saat Nabi Musa mau berbicara dengan seorang pembesar supaya jangan terganggu dalam arti lepaskan ikatan dari lidahku hanya canggung dalam berbicara soalnya memang kenyataannya seperti itu orang-orang yang berbicara dengan presiden itu dia pilih-pilih bahasa itu kalau berbicara dengan penjabat dia pilih-pilih jangan sampai ada kata-kata yang tidak setuju dengan mereka jadi itu yang maksud dalam kalimat itu sebenarnya yap kohu kan dikatakan yap kohu kohuli dan mereka sudah memahami paham kepada perkataanku yang jelas kalau Nabi Musa itu memang tegas orangnya apabila benar katakan benar kalau salah katakan salah sehingga kata Rasulullah wali wassalam yang paling berat itu apabila kamu berkata benar dihadapan para pejabat para penguasa berkata jujur dihadapan para penguasa benar dihadapan para penguasa biasanya pada orang-orang itu memang berbicara dihadap penguasa itu bukan yang benar dan salah tapi yang diridoi yang disetujui oleh para pejabat itu banyak kenyataan-kenyataannya sekarang yang tadi dikongrumpahkan itu pindah diri pindahkan dia terus nah itu yang dalam dalam arti yabkahu kawli dalam arti berbicara memudahkan dan berbicara berbicara yang benar bicara yang pasih walaupun memang dia tidak pasih tapi Nabi Musa itu memang orangnya tegas jelas gitu oh jelas gitu ya setiap yang disampaikan oleh beliau mungkin hanya tidak 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 jelas artikulasinya seperti itu barangkali ya kecadian makanya minta minta bantuan ya Allah bantulah kami aku yang minta adalah sahabatku Nabi Hidir orangnya pasti tapi tidak tegas orangnya seperti dititipi umatnya ketika Nabi Musa ke Gunung Tursina kemudian menerima wahyu dititipkan kepada ternyata kembali lagi menyembah anak sapi kenapa aku takut dibunuh oleh mereka takut aku diusir oleh mereka nah itu karena tidak tegas kalau Nabi Musa lain lagi oh baik berarti kayaknya kalau misalkan kita sedang membahas tentang Nabi Musa ini kayaknya di ayat sebelumnya kita akan membahas sejarah-sejarah tentang peristiwa Nabi Musa seperti itu ya iya memang ini juga kan ini ayat yang 49 itu ini adalah ketika Nabi Musa masih belum lahir atau di saat Nabi Musa dilahirkan dan sedangkan ayat 50 ketika Nabi Musa sudah jadi Nabi ketika Dabani Israel dibawa dan tentunya antara dilahirkan sampai kepada Nabi itu banyak panjang sejarahnya ketika berdoa Nabi kalau ada orang Mesir diberi adab dengan berbaudok dengan belalang semua menjadi belalang banyak dobadih bangkong kodok semua di tempat ada kodok bahkan dalam kisah itu ketika kodok itu kalau di kalau di diusir mulai dia melotot konsernya itu pernah juga di jadi adab dengan semua air semua benda cair menjadi darah itu itu ada itu selama Nabi Musa menjadi Nabi tentunya sebelum Nabi Musa meninggalkan kota Mesir dan di saat mereka berdakwah untuk minta kepada Firaun supaya Bani Israel itu dilepaskan dari cengkraman mereka perbudakan mereka meraunkan tidak menerimanya tidak mau dan sampai-sampai pada saat itu terjadi adu diadu antara mujijat dengan sihir dan disitu ditonton ditentukan pada hari hari maksudnya hari besar mereka diundang kepada mereka semua dari prosok ahli sihir dan semuanya ditatangkan untuk bisa mengalahkan Nabi Musa tapi ternyata Nabi Musa oleh tongkat dan mujijat Nabi Musa semuanya kalah nah Firaun mengatakan kalau begitu Musa itu adalah guru kamu guru besar kamu nah itu ketika mereka menjadi beriman kamu akan potong tangan di penggal secara silang mereka tangkap penggal tangan kanan kaki kiri kalau kaki tangan kanan eh tangan kiri kaki kanan nah itu selalu disiksa Firaun seperti apa penjelasan terkait sejarah Nabi Musa itu akan dijelaskan di episode episode selanjutnya insya Allah kita akan berarti dalam waktu dekat ini kita akan mempelajari lebih dalam lagi tentang sejarah seperti itu nah seperti apa penjelasan sejarahnya dan apa hikmah dan pelajaran yang bisa diambil dari sejarah tersebut insya Allah kita akan bahas di episode selanjutnya tetap saksikan tafsir Al-Quran melalui streaming Youtube Percikan Iman Online dan streaming Facebook dan Instagram Percikan Iman akhir kata saya Panjen Nugdaha Ustaz Hashimah Syari dan seluruh kerabat kerja yang bertugas undur pamit bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum Wurrahmatollahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih telah menonton